Halo bunda-bunda sekalian apa kabarnya nih udah lama banget ya nggak ketemu sama aku Nah kali ini aku mau mereview belanjaan aku dari segari kemarin itu kan aku sempet bikin aku bikin editan yang gimana sih caranya mesen dari segari nah kali ini aku pengen kasih tahu nih ke temen teman-teman kalau kemarin itu aku ada pesan di segari yuk kita unboxing ada apa aja isinya kita buka ya teman-teman penasaran kan penasaran aku beli apa aja caranya kalian bisa lihat di video aku gimana caranya mesen lewat aplikasi segari ini sangat gampang banget mudah banget praktis banget so far kita nggak perlu capek-capek harus ke pasar pulang dari pasar kita harus cucu rambut dan lain-lain nih barangnya recommended menurut aku terus nih seperti ini aku beli aku beli dada ayam ada dada ayam bolnais aku baru sempet nge-review nih teman-teman ya kemarin sibuk banget maaf ya Nah terus ini aku juga ada beli apa nih ayam boiler potong 8 nah ini bisa dipotong teman-teman ini teman-teman tinggal pilih aja tinggal klik aja disitu terus disini juga ada kulit ayam nah ini kesukaan banget anak-anak sama paksu banget sama namanya kulit ayam jadi everyday pasti ada terus ini ada juga fillet ayam nah ini enak banget fresh banget semuanya serba fresh aku juga beli bawang putih ini cuma 250 gram ya murah banget terus cabai rawitnya aku cuma beli 150 gram terus cabai merahnya cabai merah kiting aku juga beli cabai merah dan ini aku langsung beres-beresin semua yang tadi aku berusaha beli ada bawang putih bau cabai rawit cabai merah gitu kan terus ini aku buka-bukain dulu aku mau tau apa di tempatnya nih bunda-bunda nah kalau bunda-bunda sukanya bawang putih biasa atau bawang putih kating nih bunda-bunda kalau aku sih lebih sukanya bawang putih biasa dibandingkan bawang putih kating nah bener-bener tulisnya komen di bawah ini bunda-bener lebih suka bawang putih biasa atau bawang putih kating ini ke biar memudahkan ketika memasak biasanya aku pisahin satu-satu gitu loh bunda-bunda jadi pas kalau kita udah mau masak ya gampang banget kan tinggal ambil aja yang diperlukan kayak gitu kalau bunda-bunda gimana terus dikomen ya bunda-bunda nah kalau bunda-bunda sekalian enaknya belanja pakai aplikasi atau tetap ke pasar nih kalau bunda-bunda tulis ya komen di bawah ini pendapatnya bunda-bunda keren dijadi deh bunda-bunda bawang merah sama bawang putihnya aku pisah kayak gini nih bunda-bunda jadi kalau mau masak tinggal ngambil aja bawang merah atau bawang putih yang ingin kita gunakan nah sekarang aku mau peresin si cabai keritingnya nih bunda-bunda kebetulan di keluarga aku tuh nggak terlalu suka cabai jadi dibilang irit-irit banget ya soalnya emang bener-bener pada nggak suka cabai cabai cuman aku doang sama saudara aku jadi belinya cuman sedikit aja nggak perlu banyak-banyak gitu nah sekarang cabai rawitnya udah aku letakin sesuai dengan tempatnya cabainya seger-seger kan bunda aku belinya dari segari lho nah sekarang cabai rawitnya nih bunda-bunda aku juga beli cabai rawitnya dikit banget berhubung kita satu keluarga nggak ada yang suka sama sambal jadi kita bikinnya dikit aja deh bunda-bunda nah jadi deh bunda-bunda di percobaan bawang merah dan putihnya udah kulit lagi nah sekarang aku mau cuci nih ayam-ayamnya nih ayam-ayamnya terus buku udah iya kalau bunda-bunda pada suka juga kasih sama yang namanya kulit ayam katanya sih kulit ayam nggak terlalu sehat ya buat para orang tua kan nanti bisa jadi apa tuh kalesterol ya muda-bunda sekalian ya tapi entah kenapa itu kulit ayam enak banget sih muda-bunda ayo siapa muda-muda disini yang suka sama kulit ayam tulis yuk komen dibawah so ini juga aku mau bersihin dulu aku cuci dulu sebelum aku taruh di freezer nah kalau bunda-bunda tuh biasanya ayam dada atau apapun yang mau dimasukkan ke dalam freezer biasanya dicuci dulu nggak sih bunda-bunda kalau aku cuci dulu ya bunda-bunda ya ayam dadanya tuh masih keras gitu karena emang pengiriman dari segari dari biaya masih beku nih bunda-bunda jadi aman gitu nah ini dia fresh sih bunda-bunda kalau nggak fresh mudah-bunda sekalian bisa komplain nantinya di segari atau waktu segalinya di situ bener-bener bisa tinggal foto terus tinggi komplain deh kalau ini aku biasanya sih akan negatif pocah jadi itu sih muda-bunda kalau nggak diganti ke besok anak-anaknya tinggi muda-bunda terus semuanya lengkap di sana nggak cuma sayuran nggak cuma ayam nggak cuma ikan gitu ya tapi ada juga susu ada susu ada indomie ada snack snack seperti itu pokoknya bunda-bunda harus cobain deh pakai aplikasi dari segari selamat mencoba ya bunda-bunda semuanya selamat menikmati 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 selamat menikmati